Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 18, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Jawaban yang lemah lembut, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan, tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terambil dari kitab, Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, untuk mengatasi situasi yang sulit, cobalah menjawab dengan lemah lembut. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, Amsal 15 ayat 1 berkata, bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, Memang di satu sisi jawaban yang rendah hati akan meredakan kegeraman, namun di sisi lain ada orang-orang yang benar-benar tidak bisa ditenangkan. Mungkin kepedihan dan kebencian yang dialami sudah terpendam lama, sehingga kegeraman itu tak tertahankan lagi. Satu-satunya yang dapat kita lakukan dan yang harus selalu kita lakukan adalah bersikap lembut dan rendah hati kepada orang yang marah, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Bukan berarti kita harus tinggal diam bila orang lain berbuat kasar, karena tak seorang pun berhak berlaku semena-mena terhadap sesamanya. Yang dimaksud adalah dengan anugerah Allah kita akan dapat menanggapi kemarahan orang lain dengan tenang. Paulus menyatakan demikian, Sedapat dapatnya, Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita harus menjadi pembawa damai walaupun orang lain menolak perdamaian. Tugas kita hanyalah taat kepada Allah, hal-hal selebihnya kita serahkan kepadanya. Kita ingin mencari sebuah kata yang manjur, pemecahan masalah yang baik, serta jalan keluar yang cepat. Namun ada beberapa masalah dalam dunia yang rusak ini, yang tidak dapat diperbaiki dengan cara apapun, sehingga kita harus bergantung pada anugerah Allah untuk menghadapi situasi itu dari hari ke hari. Kelemah lembutan memang tidak selalu dapat mengatasi kegeraman seseorang. Mungkin Anda sedih karena kerendahan hati Anda tidak diacuhkan, tetapi percayalah, Anda tak akan pernah menyesal karena telah memberi jawaban yang lemah lembut. Hidup secara harmonis, Roma 12 ayat 16 berkata, Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah berpikiran congkat, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah, janganlah menganggap dirimu pandai. Paulus menuliskan nasihat kepada jemaat di Roma untuk hidup secara harmonis dan rendah hati. Latar belakangnya adalah keadaan komunitas Kristen pada saat itu, yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Pada waktu itu, jemaat di Roma terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai budaya, latar belakang sosial, dan tingkat pendidikan yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa beberapa anggota jemaat merasa lebih pandai atau lebih berharga dari yang lain karena latar belakang mereka yang berbeda. Mungkin ada ketidaksepahaman, ketegangan, atau persaingan di antara mereka. Dalam konteks ini, Paulus menekankan pentingnya persatuan dan kerendahan hati. Dia mendorong orang-orang percaya untuk hidup dengan sehati sepikir. Artinya mereka harus mengembangkan sikap saling pengertian, kerjasama, dan kasih satu sama lain. Mereka tidak boleh sombong atau congkak dalam pikiran mereka, karena itu akan merusak kerukunan dan persatuan dalam jemaat. Paulus juga menasihati agar orang-orang percaya mengarahkan diri mereka kepada mereka yang rendah. Ini menunjukkan pentingnya untuk memberikan perhatian dan pelayanan kepada mereka yang lemah. Terpinggirkan, atau terabaikan dalam masyarakat, mereka harus berusaha untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga melayani dan mendukung orang-orang yang kurang beruntung. Selain itu, Paulus menekankan agar orang-orang percaya tidak menganggap diri mereka sebagai yang paling pandai atau terbaik. Sikap sombong dan pandangan congkak tentang diri sendiri dapat merusak hubungan antara sesama dan menghambat pertumbuhan rohani. Sebaliknya, mereka harus hidup dengan rendah hati, mengakui bahwa semua kebijaksanaan dan kemampuan yang mereka miliki berasal dari Allah, dan menggunakan pemberian-pemberian itu untuk membangun dan melayani orang lain. Dalam rangka menjaga harmoni, persatuan, dan pertumbuhan rohani dalam jemaat, Paulus mengingatkan orang-orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati, saling melayani, dan tidak meninggikan diri mereka sendiri di atas orang lain. Ada beberapa maksud dan tujuan Paulus tentang hidup yang harmonis ini, yakni Pertama, untuk menciptakan persatuan dalam hidup bersama. Paulus mendorong orang-orang percaya untuk hidup sehati sepikir. Artinya mereka harus memiliki sikap saling pengertian, kerjasama, dan kasih satu sama lain. Dalam hidup bersama sebagai komunitas Kristen, penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh persatuan. Ini melibatkan mengatasi perbedaan dan konflik, serta bekerja bersama untuk tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Allah dan pertumbuhan rohani. Kedua, pentingnya menghindari sikap congkap. Paulus menekankan agar jemaat tidak memiliki pikiran congkak atau sombong. Sikap congkak, di mana seseorang merasa lebih unggul atau lebih berharga dari yang lain, dapat merusak hubungan dan menyebabkan perselisihan. Paulus mengingatkan mereka untuk tidak meninggikan diri sendiri di atas orang lain, tetapi untuk hidup dengan rendah hati dan saling menghormati. Ketiga, perlunya pelayanan kepada mereka yang rendah. Paulus mengajak orang-orang percaya untuk mengarahkan diri mereka kepada mereka yang rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya melayani mereka yang membutuhkan, terpinggirkan, atau terabaikan dalam masyarakat. Ketika kita mengorbankan waktu dan sumber daya kita untuk melayani orang lain, kita menunjukkan rasa kasih dan memperlihatkan ciri-ciri Kristus yang rendah hati dan penuh belas kasihan. Keempat, agar tidak menganggap diri pandai, Paulus menasihati agar jemaat tidak menganggap diri mereka sebagai yang paling pandai atau terbaik. Sikap merasa pandai atau angkuh tentang kebijaksanaan dan kemampuan pribadi dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani dan kerjasama yang baik dengan orang lain. Paulus mengingatkan mereka bahwa semua pemberian dan kemampuan yang mereka miliki berasal dari Allah, dan oleh karena itu mereka harus hidup dengan rendah hati dan mengakui ketergantungan mereka padanya. Apa yang perlu kita renungkan dari Nas hari ini? Berikut adalah beberapa poin yang perlu direnungkan, yakni Pertama, persatuan dan kesepakatan penting bagi kita untuk hidup sehati sepikir dalam hidup bersama. Ini melibatkan saling pengertian, kerjasama, dan kasih satu sama lain. Kita harus mencari persatuan dalam keragaman dan mengatasi perbedaan yang mungkin ada di antara kita. Hal ini memerlukan komunikasi yang baik, keterbukaan, dan sikap saling mendengarkan agar kita dapat hidup dalam harmoni. Kedua, kerendahan hati. Paulus menekankan agar kita tidak memiliki pikiran congkak atau sombong. Kita tidak boleh meninggikan diri sendiri di atas orang lain atau merasa lebih unggul. Sebaliknya, kita harus hidup dengan rendah hati, menghargai keberagaman, dan saling menghormati. Rendah hati mengakui bahwa semua pemberian dan kemampuan yang kita miliki berasal dari Allah, bukan hasil dari keunggulan pribadi kita. Ketiga, pelayanan kepada yang rendah. Kita perlu mengarahkan diri kita kepada mereka yang rendah, yaitu mereka yang membutuhkan bantuan, perhatian, atau dukungan. Pelayanan kepada sesama adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Ketika kita melayani mereka yang terpinggirkan atau terabaikan, kita menggambarkan kasih Kristus dalam tindakan kita. Ini melibatkan pengorbanan diri dan keterlibatan aktif dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Keempat, menghindari anggapan pandai. Kita harus waspada terhadap sikap merasa pandai atau angkuh tentang diri sendiri. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang kita miliki bukanlah alasan untuk meninggikan diri atau mengecilkan orang lain. Kita harus mengakui bahwa kita semua terus belajar dan berkembang dalam iman dan pengetahuan kita. Menghormati kontribusi dan perspektif orang lain membantu kita tumbuh dalam pemahaman dan menghindari kesombongan. Karena itu, Nas hari ini menjadi pengingat bagi kita untuk hidup dalam persatuan, kerendahan hati, pelayanan, dan menghindari kesombongan. Kita dipanggil untuk mengevaluasi sikap dan tindakan kita, serta menemukan cara untuk lebih baik melayani dan mendukung sesama dengan rendah hati dan kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, Roma 12 ayat 17 berkata, Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana, menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak. Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, bahwa ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka ia tidak akan mati di kayu salib, dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah, kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Walaupun demikian, sebesar apapun usaha kita untuk hidup damai dengan semua orang, pasti ada saja orang-orang yang memang tidak ingin hidup damai dengan orang lain, termasuk kita. Mereka memang adalah orang-orang yang jahat, yang memuaskan hawa nafsu mereka dengan melakukan kejahatan, terutama kepada orang-orang percaya. Menghadapi orang-orang seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Kata kuncinya terletak pada kata, membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Dan ketika kita melakukan pembalasan, maka sebenarnya kita sedang menduduki posisi Allah. Kita sedang menggeser posisi Allah dari posisinya yang seharusnya. Oleh karena itu, justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Salah satu contoh praktisnya adalah memberi musuh kita makanan ketika ia lapar, dan memberi musuh kita minuman ketika ia haus. Dengan berbuat demikian, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Apa maksud dari kalimat ini? Menurut pendapat saya, kita menumpuk kasih di atas musuh kita tersebut. Kita tentu berharap bahwa ia dapat melihat kasih kita dan akhirnya mengenal juga tentang kasih Kristus yang luar biasa. Tetapi andai kata ia tidak dapat melihat kasih tersebut. Maka adalah hak Tuhan untuk melakukan pembalasan kepada musuh kita tersebut. Kita tidak boleh kompromi terhadap kejahatan, tetapi kita juga tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Sementara kita tetap berbuat kebaikan, pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita, menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan tatkala ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Bagaimana saya bisa menjadi lebih serupa seperti Kristus? Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah keinginan setiap orang percaya. Menjadi hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Bahkan, Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, membuat kita menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaan Allah. Dia akan meneruskannya sampai akhir. Namun, fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk manis dan menanti diangkat ke surga. Dengan begitu mudahnya, prosesnya menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan roh kudus, menjadi lebih serupa seperti Kristus membutuhkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia sekaligus. Ada tiga hal yang berkontribusi agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus, berserah diri kepada Allah, merdeka dari dosa, dan pertumbuhan rohani kita. 1. Menjadi lebih serupa seperti Kristus merupakan hasil dari berserah diri kepada Allah. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sehingga pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, Lewi segera meninggalkan meja cukainya. Jadi, kita harus menyerahkan semua yang kita miliki dengan penuh kerelaan demi mengikuti Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi, kita harus semakin berfokus kepada Yesus dan kemuliaannya, sambil memusnahkan keakuan kita menurut kehendaknya. 2. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladanannya dalam hal ketaatan, kasih yang mau berkorban, dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan. Kita juga memiliki keteladanan dari para rasul, yang juga meneladani Kristus. 3. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman Kristen. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasih dan kasih karunia. Tapi, kemudian kita bertumbuh. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih serupa seperti Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sekarang, Allah bekerja di dalam kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar, bagaimanapun pada suatu hari nanti, proses ini akan selesai. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Janji Tuhan kalau kelak kita bisa menjadi serupa seperti Kristus sepenuhnya merupakan motivasi bagi setiap orang percaya untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus pada saat ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Hidup dalam iman dan kasih, tema yang akan kita renungkan adalah hidup dalam iman dan kasih. Mengapa tema ini menjadi penting karena mengasihi adalah hal utama yang harus kita lakukan setiap saat kepada siapapun. Tanpa kasih semua hidup ini tak ada artinya. Karena kasihlah kita bisa bertahan hidup, dengan kasih kita bisa menutupi semua kesalahan orang lain. Dan dengan kasih kita bisa menyatukan semua yang tercerai berai. Kekuatan orang Kristen sepanjang masa menghadapi gejolak, masalah, hantaman dari luar dan dari dalam adalah kasih. Mengapa kita perlu hidup dalam kasih dan iman? Karena kasih adalah jaminan kesatuan orang percaya. Kita harus hidup dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh bukan kasih yang didramakan sebagaimana ditunjukkan dalam sinetron-sinetron. Para bintang sinetron menunjukkan indahnya kasih tetapi yang mereka harapkan sebenarnya adalah uang dan popularitas. Kita diharapkan sebagai pelaku-pelaku kasih tanpa kepura-puran, kasih itu mendorong melakukan yang baik bukan yang jahat. Hidup dalam kasih berarti kita harus hidup saling menghormati. Zaman yang semakin semrawut penuh persoalan terkadang menimbulkan sikap egois bahkan tidak menghormati orang lain. Akan tetapi sikap saling menghormati menjadikan sebuah masyarakat dan bangsa menjadi besar. Kita bisa melihat bagaimana Jepang yang sangat maju itu tidak pernah mengabaikan saling menghormati sesamanya termasuk orang lain. Ini terlihat dari sistem antri yang patuh. Memberikan tempat duduknya kepada yang lebih tua kalau memang dibutuhkan. Tidak merebut hak orang lain walaupun dirinya sebenarnya masih kekurangan. Seperti dalam antri makanan waktu tsunami menyerang. Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana dengan kita? Tentu keteraturan dan saling menghormati yang dimaksud Paulus disini adalah keteraturan dan saling menghormati dengan tulus tanpa kepura-puran. Hidup dalam kasih berarti kita harus saling menasihati agar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan serta melayani dia penuh semangat dan di dalam roh. Semakin sempit waktu dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Itulah kenyataan zaman ini. Tapi melayani Tuhan adalah bagian dari menjadikan hidup sebagai ibadah seperti diungkapkan dalam ayat 1. Saya rasa makna ayat ini tidaklah kaku dan mati. Yang jelas melayani Tuhan adalah bersekutu dengan dia dalam kehidupan kita. Jadi mari sisihkan waktu kita untuk Tuhan mendengarkan dia dan melakukan kehendaknya. Jika kita mendalami Roma 12 ayat 9-21 setidaknya ada 4 prinsip hidup yang harus kita lakukan agar hidup kita bermakna. Yakni, pertama, mengasihi orang jangan pura-pura. Kelihatannya Paulus menyadari kondisi jemaat Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan masih tidak tulus. Hanya sebatas kata-kata. Paulus ingin jemaat Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bila kasih yang dinyatakan tidak tulus maka walaupun memiliki tubuh yang baik tetap tidak memiliki makna. Kedua, semangat dalam melayani Tuhan. Dan, Paulus menyadari dalam pelayanan bisa terjadi banyak gesekan. Karena itu Paulus menasihati jemaat Roma. Dalam keadaan apapun mereka harus tetap rajin melayani. Tidak boleh kendor. Biarlah roh tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Walaupun ada kesulitan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang terpenting adalah tetap tekun berdoa. Berdoa berarti tetap bersandar pada Tuhan. Harus tetap sabar menghadapi semua permasalahan yang ada. Tubuh yang baik dan dapat memberikan makna bila tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ketiga, senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Paulus ingin kita bukan hanya dalam suasana hati senang dan hidup berlimpah baru menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi ia ingin setiap saat hidup kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika ada orang-orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita, kita harus segera memberikan bantuan kepada mereka. Paulus menggunakan kalimat, Usahakanlah diri untuk selalu memberikan tumpangan. Paulus bahkan menasehatkan kita harus memberkati orang yang menganiaya kita. Bagaimana kita memberkati orang yang melukai kita? Sangat sulit. Tetapi untuk menjadikan hidup yang memberi makna maka kita harus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Keempat, memiliki sikap penguasaan diri. Penguasaan diri menjadi kunci kemenangan dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap dapat menyatakan hidup yang bermakna. Mereka harus menguasai diri supaya jangan menganggap diri mereka pandai. Menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu hidup dalam perdamaian dalam segala kondisi. Jangan menuntut pembalasan. Akhirnya dengan penguasaan diri kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat Roma pada saat itu, tetapi juga untuk kita sekalian. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna kepada orang-orang di sekelilingi kita? Ada seorang psikolog pernah berkata, Kepribadian seseorang bisa dilihat dari cara dia menata kamar dan rumahnya. Jika berantakan, berarti dia juga suka membuat hidupnya berantakan. Kita tidak tahu apakah pernyataan ini bisa diterima oleh semua kalangan atau tidak. Mungkin tidak, tapi ada benarnya jika kita dinilai berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan hanya penampilan luar kita. Karena itu, Paulus bukan hanya menasihatkan untuk mengasihi pada jemaat di Roma, melainkan lebih dalam dari itu, agar mereka hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti berpikir untuk mengasihi, mengatakan untuk mengasihi, dan berbuat kasih secara konsisten artinya terus-menerus pada siapa saja. Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak mungkin, orang menghormati kita ketika memberi nasihat jika hidup kita tidak diuji lebih dulu. Apalagi, jemaat Roma saat itu dikelilingi oleh masyarakat yang tidak menyukai mereka. Cara supaya mereka bisa menjadi saksi kebangkitan hanyalah dengan memberitakan bahwa Injil sungguh mengubahkan hidup mereka menjadi lebih manis dan indah, bukan kebalikannya. Hidup yang menerima dan mengasihi, mengampuni dan memaafkan merupakan buah manis yang membuat kita diterima dengan baik oleh lingkungan kita. Insya Allah, memang tidak mudah tapi, jika memang mau dilakukan, hal berat ini akan membuat hidup kekristenan kita diresapi dalam kebahagiaan meski jalan Kristus penuh dengan liku. Tunjukkan dulu, kedewasaan iman kita kepada sesama orang percaya, lalu lakukan itu pada masyarakat, maka kita akan membuat Tuhan senang. Jangan menuntut pembalasan, Roma 12 ayat 19 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan bukanlah hak kita, melainkan haknya Allah. Bagi orang yang menaruh dendam atau niat pembalasan terhadap orang lain, di dalam hatinya tidak ada hal-hal yang positif, melainkan hanya rancangan-rancangan jahat. Saul menyimpan kebencian dan dendam kepada Daud oleh karena banyak orang mengeluh-eluhkan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, karena hati Saul dipenuhi oleh rasa dendam, maka ekspresi yang keluar pun hal-hal negatif semata, baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan, pembalasan dendam hanya akan menciptakan penderitaan batin si pelaku. Persoalan membalas dendam, tidak ada diajarkan dalam Alkitab. Sejak kita masih anak-anak dulu atau masa menjalani sekolah minggu, orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, hingga hari ini, ajaran orang tua dan guru sekolah minggu kita semasa kecil dulu masih berbekas di dalam ingatan kita. Itu sebabnya, sikap suka membalas dendam haruslah ditinggalkan di tangan Tuhan. Seperti Nas hari ini, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, hal itu juga ditegaskan dalam Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap kita terkadang memancing emosi kita juga untuk membalasnya. Akan tetapi dengan iman dan percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa menahan diri dan menahan emosi agar tidak terpancing untuk membalas dendam. Kita haruslah melawan pembalasan dendam dengan penuh kasih. Yusuf adalah contoh orang yang sanggup mengasihi dan mengampuni musuhnya. Meski dia niaya dan dibuat menderita oleh saudara-saudaranya Yusuf tidak menyimpan dendam sedikitpun. Tapi ia malah menunjukkan kasih dan kemurahannya. Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kita tidak diperkenan membalas dendam kepada musuh karena pembalasan adalah hak mutlak Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain berarti ia telah mencuri hak mutlak milik Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita, melainkan milik Tuhan sendiri. Yang menjadi bagian kita adalah mengizinkan Tuhan untuk menangani orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak karena ia punya cara dan waktu sendiri untuk menangani masalah yang terjadi. Yang harus dilakukan adalah, Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, jadi cara tepat dalam memperlakukan musuh adalah menunjukkan kasih dan kemurahan kepadanya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, mengasihi, bermurah hati dan mengampuni musuh adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyelesaikan dengan cara dan waktunya sendiri. Karena itu, hindarilah sikap menuntut pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan kepada kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Ya Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, Kecemasan, Kegelisahan, Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, Ya Tuhan, Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati setiap kami anak-anakmu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, Kami aman di dalam engkau. Ya Tuhan, Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, Damai sejahtera, Dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, Saat kami tidur dan beristirahan, Kuasa-Mu, Ya Tuhan, Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati